Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di channel pawon seimut Oke guys Kali ini pawon seimut mau jalan-jalan Yang menuju yaitu ke arah Bunga sakura yang berada di Hongkong Nah percaya gak guys ini sakura Yang berada di Hongkong Dan guys Kali ini ya ini tinggal Satu pohon saja nih Kita ini di prank ya Di prank sama bunga sakura Untung saja masih ada satu pohon nih Nah sisa lainnya itu sudah Tinggal daunnya Nah guys ceritanya gini nih Ini teman saya minggu yang lalu ya Pokoknya Sekitar ya Pokoknya masih berbunga-bunga tadi Oke guys berhubung Karena tadi kita di prank sama bunga sakura Jadi kita nongkrong saja Di tepi danunya yang berada di sampingnya Danunya juga keren banget Jadi kalian juga bisa bawa tikar gitu Buat lesehan di bawah gitu Juga bisa Atau mungkin kalian cuma mau jalan-jalan aja Juga bisa Jadi ini Untuk kerutnya ke bunga sakura Tonton dulu sampai habis Jangan lupa untuk di like Comment dan subscribe Nah guys Ini kita ya Dari Tungjung ya Oke Kita dari Tungjung Kita keluar dari Exit B Nah Dari exit B Kita keluar Langsung menuju Yang arah gedung yang biru itu ya Nah Itu beru Beru lagi Biru Nah biru ini kita masuk ke situ Kegang masuk ke situ ya Disitu ada jalan Nanti ada jalan-jalan-jalan Nah ikutin aja terus Jalan tadi Hingga ke arah sampingnya ini Yang ada menuju Arah ke yang ngongping itu ya Nah dari situ Dari situ Kita masuk-masuk-masuk terus Jalan-jalan terus Nah ikutin terus ya Dan ini terus maju ke depan Setelah kita maju ke depan Dan kita gak mengambil Arah yang lift itu ya Karena arah lift itu Kita menuju ngongping Atau arah buddha Yang menaiki Kabel car yang ada di atas itu Jadi kita lewat Sampingnya saja Kita lewat sampingnya saja Lalu nanti kita akan melihat Lampu merah ya Di depan Nah Kita akan melihat Lampu merah yang ada di depan itu Kita nanti akan nyebrang di sini Karena banyak banget pengunjungnya Jadi bapak polisinya Membantu kita Agar nanti Tidak ada Sesuatu yang Terjadi Gitu ya Karena ini pas Hari raya Impleks Jadi Hari raya Impleks itu Kita banyak banget Polisi Dan disini juga Ini lagi dibantuin Padahal ada lampu merah ya Takutnya Nanti mungkin Apa ya Ada sesuatu yang Tidak terjadi Atau tidak yang diinginkan Gitu Oke Tadi kita penyebrangan Kita langsung Beloknya Ke kanan Kita belok kanan Ini gak jauh ya Disitu nanti kita Belok kiri Oke guys Nah disini kita belok kiri Kita lurus 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 Lurusnya mentok banget Kalau kita jalan pelan Ya Sekitar 30 menitan Gitu Tapi kalau kita jalan cepat Ya 10 atau 15 menit Nah disini Kita pokoknya Lurus mentok Lurus mentok Nanti Di depan ada WC ya Di depan ada WC Disana Nah ini teman saya Mambir ke WC dulu Tapi ini yang WC yang Jalan tikungan tadi Kita nunggu teman dulu Nah Ini ya Kedepan itu Mentok disana Itu sebelah kanan Ada WC Tapi kita gak Ke WC ya Jadi tadi kita melewati Dua WC Dan kita masuk ke gang kecil Yang akan menuju tangga atas Dari gang kecil Menuju tangga atas Nih Udah nampak kan Kita naik ke atas Lalu nanti kita nyebrang Nyebrangnya lewat jalur atas Guys Jadi Buat keamanan aja Kita dari sini Nyebrang ke atas Nah nanti pindah ke jalur yang Di sampingnya Nah kita turun Nah dari turun ini Ini ada Dua campang ya Kita ambil yang ada Pakernya ini Yang ada pakernya ini guys Kita lurus aja Ikutin Nanti ada arah-arahnya Tapi sekarang sudah Ter Gugurkan Bunga sakuranya Jadi Yang gak nyesel-nyesel Banget sih Karena disini juga Pemandangannya oke banget Jadi untuk next time ya guys Biar kita gak di prank Sama bunga sakura Nah Kita bisa Main Dan kita sudah tahu Jalan rootnya Ini dia sudah sampai Dan di depan itu Tinggal daunnya guys Bunga sakuranya Udah gugur semuanya Nah guys Ini dia Bentuk-bentuknya Dan bunga-bunganya Pokoknya ini selang Satu minggu ya Waktu itu tuh Temen aku Mereka bertiga kesini Bunganya Masih bagus banget Ibaratnya kayak di Jepang gitu lah Yang tadi video awal itulah Itu hasil dari temen aku Dan kemudian Setelah satu minggunya Baru saya libur kan Kan mau datang lagi kesini Sudah gugur semua Jadi sudah terlambat Tapi gak apa-apa lah Yang penting kita mendapatkan View Di belakang bunga sakura Ada dano yang indah Kalian bisa nongkrong disitu Dan bisa bawa tenda juga Dan juga bisa bawa lesehan Untuk menikmati sunset Yang berada di Tungjung Nah Itulah rootnya Dari Tungjung exit B Lain kali Juga sudah Kalau sudah mekar Langsung otw aja Guys Jangan nunggu-nunggu Biar gak di prank Sama saya nih Kayaknya nih Pokoknya kita baru Di prank nih Oke guys Itu tadi rootnya Selamat menikmati Dan Sampai jumpa di next video Selanjutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time See you next time Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati